Hai assalamualaikum Hai semuanya share kegiatan hari ini Selamat siang di video kali ini mau belanja kebutuhan rumah yang sudah menipis atau sudah mau habis atau bahkan ada yang sudah habis ini sebenarnya masih semingguan lagi gajiannya tapi ini udah pada habis semua jadi yaudah lah ya kita belanja kalau menunggu gajian mah yang ada kita puasa seminggu ya apalagi beras nah ini udah habis di rumah tinggal se-satu cup satu cup lagi satu ini lagi kali ya satu ya bener ya satu cup ya satu itulah pokoknya ya satu canting kalau mau ngomong canting Oke yang pertama di sini ma ambil ini beras tadi itu ada di bagian belakang ya berasnya seperti biasa beras SJ itu harganya 745 ratus lanjut ke gula kalau gula ini stoknya memang udah habis tapi di toples masih ada kayak setengah lebih gitu loh Nah di sini mah mau beli satu aja dan ini enggak usah eh yang bener-bener butuh aja ya soalnya kan mah belanjanya sendiri jadi dibawanya sendiri jangan kaki enggak ada yang nemenin enggak ada yang bantuin jadi ya enggak usah banyak-banyak takut berat kayak waktu itu ya terakhir belanja kebutuhan rumah ya Allah berat banget sampai berapa kali berhenti ada kali 10 kali lebih mah berhenti jalan lagi berhenti karena cuman sendirian bawanya tapi alhamdulillahnya ini kan deket ya dari rumah makanya enggak bisa yang kayak dulu yang se-full gitu kalau full belanja sebulan kan kudu nunggu pas suami kan ya harus pakai kendaraan ini kita sambil cuci mata gitu kan kedepan sore atau siang ya itu ngitung nyegerin mata gitu kan belanja kebutuhan rumah yang udah mau habisnya gitu loh Oke tadi beli minyak juga yang dua liter yang menurutnya paling murah itulah ya masih di ambil alih sama rose brand terus lanjut ke peremian tadi ma ambil indomie soto yang spesialnya dua terus ambil indomie gorengnya lima kalau dirumah indomie goreng itu masih dua atau tiga lagi ya terus lanjut mie sedap deh mau ambil yang kari spesial udah lama enggak makan ini yang kari spesial terus lanjut ke saus saus tinggal dikit lagi biasa lah ya kalau saus udah mau habis enggak saus enggak kecap enggak saus tiram itu kalau udah mau habis pasti dijungkir balikin botolnya ya itu tadi di rumah udah mahjungkir balikin botolnya terus kita beli yang ini aja seperti biasa yang pedas saus enak apa sih menurut kalian teman-teman di rumah silahkan komen ya mah itu paling ya coba ABC dulu ya tapi sekarang udah enggak lagi terus ke indofood terus pernah beli-beli bis katanya sih enak ya tapi menurut mah kayak biasa aja apalagi ya tepopi katanya kurang doyan kurang suka ya lagi-lagi sesuai selera ya lidah orang kan beda-beda kan menurut kalian apa nih yang saus pedas yang enak silahkan komen kali-kali aja besok-besok mau mau coba gitu kan saus pedas menurut versi teman-teman yang enak Oke terus lanjut ambil kecap nah kalau kecap udah habis total nih mau beli yang ukuran besar seperti biasa dapat gratis piring udah banyak piring gratisnya di rumah stoknya ada berapa sekarang 6 ya kalau nggak salah itu 6 atau 7 lanjut ke kaldu jamur nah ini untuk stok di rumah udah enggak ada stoknya ya tapi di botol masih ada terus mau beli tepung serba guna ini juga udah nggak ada di rumah ya biasanya kan masuk ke goreng-goreng tempe pakai ini atau apa namanya ayam nah ini mau ambil yang biasa aja ini apa namanya harganya 6000 sekian ya terus tadi itu mau beli saus tiram tapi mau pikir-pikir kayaknya masih lumayan adalah nanti aja mungkin seminggu kemudian beli lagi-lagi kesini atau balik lagi lanjut ke garam nah ini untuk stok di rumah karena kalau menurut Maya stok yang wajib ada itu kayak garam atau bumbu-bumbu kayak kaldu jamur jadi kalau sekiranya habis kayak waktu itu habis nah kebingungan padahal bukan padahal pasma minta tolong Mas Iki ke warung gitu tutup biasanya kalau warung disini tuh kalau siang-siang tuh tutup warung kembako gitu ya pokoknya kalau pas jam 12 lewat itu tutup bukanya itu nanti sore sekitar habis asal nanti maghrib tutup lagi nanti buka lagi gitu loh oke terus lanjut ini titipan anak-anak jadi mau beli ini aja jajanannya sama ada es krim tadi itu terus ini udah sampai rumah jadi mama mau susunin dulu belanjaannya tuh ya kosong melompong lemarinya nah ini minyaknya masih tiga ternyata ya yang indomie goreng biasanya dua bungkus terus yang rasa rendangnya itu ada satu bungkus dulu mama memang tim yang belanja bulanan atau sebulan sekali kalau itu kan memang harus nunggu pak suami ya kalau sebulan sekali tapi kalau sekarang itu sehabisnya aja ke depan dulu tuh pernah ada yang komen emak boros gak sih kalau belanja sering-sering belanja keluar gitu kalau menurut beliaunya tuh kayak boros aja gitu jadi lebih enak belanja bulanan sama sih emak juga dulu mikirnya kayak boros gitu kan tiap abis keluar tiap abis keluar gitu kan terus memang lebih enak belanja bulanan jadi kayak sebrek gitu memang dulu emak kayak gitu karena memang posisinya tempat penyimpanan juga ada kalau disini kan sekarang udah nggak ada kan ya dulu kan emak tempat penyimpanannya dari bawah-bawah kolong tempat cuci piring atau tempat apa namanya kompor jadi ada banyak kontainer disitu kalau disini udah bingung mau taruh dimana cuma ada di lemari ini doang jadi nggak bisa yang beli sebulan sekaligus gitu loh terus juga kan kalau sekarang ini apa ya karena deket di rumah ya untuk belanjanya cuma jalan kaki ke depan jadi lebih enak ini sih apa namanya kalau mau habis aja ke depan kalau mau habis belanja gitu kalau boros enggaknya tergantung ya bisa nahan atau enggaknya jadi kalau menurut emak kalau yang emak alamin enggak boros-boros amat karena yang emak belanjanya memang yang sesuai dengan kebutuhan paling nambahnya cuma ciki aja gitu kayak tadi itu kan jadi enggak seberapa banyak jajanan sih jadi enggak enggak boros sih sama ajalah pengeluarannya menghitung itu juga sebulan juga sama aja pengeluarannya segitu dari dulu yang belanja bulanan sampai sekarang yang belanja sehabisnya gitu kayak sering-sering ke depan ya sama aja karena yang dibeli enggak neko-neko enggak banyak hilafnya bisa nahan-nahan aja nahan-nahan untuk enggak beli yang enggak dibutuhin dulu gitu jadi ya sama aja sih sebenarnya budgetnya juga bersama Oke udah selesai beres-beresnya dan sekian dulu ya untuk video kali ini ya makasih Assalamualaikum